Hai kemudian langsung kita coba teman-teman ya sini sudah saya colokan ke power supply yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini ya temen-temen ya masih dalam mengoprek speedometer ya kalau kemarin sudah mengganti lampu backlight terus kemudian Hai apa itu yang LCD kita juga custom juga kemudian kita panelnya juga mau saya custom juga ya temen-temen ya tapi ini dengan cara saya ya temen-temen ya cara yang mirip tetapi ya tidak kalah sama yang standarnya ya temen-temen ya intinya beda sama yang lainnya ya temen-temen ya untuk langkah bikin custom ya temen-temen ya apa yang LCD sama yang panel ya intinya yang pertama itu lampunya harus diganti terlebih dahulu ya temen-temen ya sudah saya buatkan video yang berapa hari lalu mungkin ntar saya kasih di link deskripsi temen-temen ya kemudian langsung kita lanjut ke panel ini ya temen-temen ya untuk membuka ini temen-temen ya panel speedo itu udah saya jelaskan pada video yang mengganti lampu backlight kemudian arus-arusnya yang dari sini kalau pakai power supply itu sudah saya terangkan juga disitu ya temen-temen ya mungkin bisa dilihat lebih dahulu baru ke yang ini ya temen-temen ya soalnya kalau satu video itu panjang temen-temen ya makanya saya kelompokkan satu persatu saja ya jadi supaya lebih bisa dipahami ya temen-temen ya langsung kita eksekusi saja ya temen-temen ya keburu malam ini soalnya ya langsung ya saya lihat ya 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 ini panelnya teman-teman ya mana speedometernya rencana mau saya kasih warna ya warna dengan apa dengan stiker teman-teman stiker ini sesuai keinginan saja ya warna hijau warna kuning atau dan lain sebagainya itu sesuai keinginan saja atau kesukaan saja teman-teman ya untuk panel ini ya ini kan udah bening ya teman-teman ya berbeda dengan yang apa sasenia yang tipe lama ya atau yang all ya itu harus di amplas terlebih dahulu kalau ini langsung ditimpa stiker saja supaya panel ini lebih lebih berwarna lagi ya teman-teman ya jadi tidak monoton putih saja ya teman-teman untuk stikernya ini stiker yang biasa ya saya punyanya yang biasa ya jadi tidak yang transparan itu tidak yang biasa saja sebenarnya sih bagusnya beli yang sudah jadi ya teman-teman ya ininya panelnya yang sudah jadi itu banyak variasinya ya jadi tidak seperti ini ada yang pokoknya beda lah beda dari yang aslinya seperti ini tetapi disini karena budget ya teman-teman ya makanya saya kasih stiker saja biar beda dari yang lain saja ya jadi budget mirip saja ya teman-teman ya dengan stiker seperti ini ya teman-teman ya yang biasa atau yang tidak transparan itu ntar disininya tembus apa enggaknya itu dilihat nanti saja ya teman-teman ya stikernya kita potong-potong sesuai keinginannya teman-teman ya atau sesuai kebutuhan langsung ditempelkan pada yang diinginkan ya teman-teman ya kalau saya kasih warnanya itu pada angkanya saja selamat menikmati ini sudah saya tempel-tempelkan semua teman-teman ya kalau saya diangkannya saja ya supaya ini itu tidak silo ya kalau mata saya ya jadi saya tempel-tempel seperti ini untuk warna sesuai keinginan teman-teman saja ya kalau saya seperti ini kalau teman-teman mungkin pengen yang warna lain ya silahkan ya supaya tidak silau Hai kemudian langsung kita eh coba saja teman-teman ya hai 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 Terima kasih. Kemudian langsung kita coba teman-teman ya. Sini sudah saya colokan ke power supply. Seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Setelah beres kemudian langsung kita pasang micanya teman-teman ya yang bening itu ya. Kemudian saran saya dari saya ya pada saat ini apa masang jarum RPM sama speedo ya. Itu dicolokkan terlebih dahulu pada mobilnya kemudian baru dipasang ya supaya pas pada posisi angka 0 ya teman-teman ya. Sekian dulu teman-teman ya ini tadilah cara saya ya supaya mata tidak jilau mengkustom ini ya apa itu panas speedo. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.